isinya itu materinya hanya walah ringkas banget ya termasuk dulu saya waktu jadi guru membuat LKS juga mungkin waktu itu saya gak sadar gak sadar inginnya Ben Muritego menguasai waktu itu kebetulan saya pernah jadi ketua MBMP di SMA Kabupaten Blora kemudian saya juga merancang membuat LKS waktu itu tapi setelah berkembang-berkembang, oh ternyata cara seperti ini keliru ini hanya memberi satu hasil, kalau tidak memberikan sebuah proses dibelajar pakai LKS itu kalau sekarang kan dilarang LKS yang dijual di toko maksudnya bukan LKS yang dibuat burunya sendiri karena apa ini membodongkan masyarakat membodongkan masyarakat jadi akhirnya rasa-rasen domoco sebagaimana yang disinggung oleh ketua akan dilihat tadi disinggung banyak anak-anak yang setelah rasa-rasen akhirnya orang tekan sekolah mungkin menggok misalnya disini mungkin ada satu atau dua orang tekan sekolah menggok pasar pahing misalnya pas pahingan ini sebuah tantangan bagi kita semua bangsa Indonesia ini sehingga diharapkan kita ke depan ini harus bisa mengubah cara belajar yang seperti itu jadi sekarang ini di sekolah-sekolah itu biasanya dilarang untuk menggunakan LKS yang dijual di toko-toko itu mungkin kalau panjangnya masih seperti itu ya mohon untuk berdepannya jangan sebenarnya itu larangan tapi saya lihat masih ada satu dua masih seperti itu kebetulan karena saya sering masuk dari sekolah-sekolah sehingga agak tahu bagaimana kondisi pembelajaran mengapa pemerintah perlu melakukan kegiatan gerakan literasi sekolah karena berdasarkan hasil penelitian Bapak dan Ibu yang pernah saya baca kemampuan membaca orang Indonesia itu beringkatnya menyedihkan masih di bawah rata-rata kemampuan membaca orang Indonesia saya membaca itu dari hasil studi itu bahwa dari 48 negara Indonesia itu baru peringkat 45 para menyedihkan terima kasih Terima kasih.